Perbudakan sesama menurut agama-agama Timur Tengah Menurut beberapa media online, ketika berhasil menguasai sebuah wilayah, ISIS memperbudak penduduknya yang bukan Muslim. Mereka berkeyakinan syarat Islam memperbolehkan untuk memperbudak tawanan dalam Perang Zihad. Bagaimanakah perbudakan sesama menurut agama Islam dan Kristen? Nampaknya beberapa ayat Al-Quran mengizinkan orang Islam memiliki budak. Ayat lain menyatakan, kami telah menghalalkan bagimu hamba sahaya yang kamu miliki. Nabi Islam juga pernah memiliki budak. Namun, tokoh-tokoh Muslim berbeda pendapat. Ada sebagian yang menyetujui perbudakan sedangkan yang lain menentang. Bagaimana menurut agama Kristen? Walau ada beberapa contoh dalam sejarah di mana orang Kristen memiliki budak, Injil Allah dengan jelas menentang perbudakan. Pembebasan budak Onesimus adalah sebuah contoh nyata. Kisah ini terjadi pada abad pertama, jauh sebelum agama Islam lahir. Firman Allah memerintahkan Filemon, Tuhan Onesimus, agar menerimanya Onesimus bukan lagi sebagai hamba, Melainkan sebagai saudara. Injil menegaskan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Injil menyatakan tidak ada hamba atau orang merdeka, semua adalah satu di dalam Isa Al-Masih. Selain itu, dalam hidup dan pelayanannya, Isa Al-Masih tidak pernah memperbudak manusia. Isa mengajarkan bahwa perbudakan itu dosa. Memperbudak sama dengan menindas, merendahkan, dan tidak mengasihi sesama. Sebaliknya, Isa memerintahkan, kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Orang yang mengasihi sesamanya jelas tidak akan memperbudak sesamanya. Demikian, setelah mempelajari perbedaan perbudakan sesama menurut agama Islam dan Kristen, Orang Islam dan Kristen mesti menolak perbudakan manusia. Lebih dari itu, kita perlu menolak perbudakan dosa. Caranya, dengan menerima kasih dan pengorbanan Isa Al-Masih, Anda akan terbebas dari perbudakan dosa. Datanglah pada Isa Al-Masih hari ini juga. Silakan mengirim masukan atau pertanyaan melalui email atau SMS. Kunjungi website Isa dan Islam.